Presiden Jokowi Dodo menandatangani peraturan pemerintah Kurung Buka PP Kurung Tutup No. 25 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat TAPERA. Dalam aturan itu, seluruh tekerja diwajibkan mengikuti program TAPERA. Berdasarkan Pasal 7 PP 25 per 2020, BP TAPERA tak hanya mengelola dana perumahan bagi pegawai negeri sipil, PNS, melainkan juga seluruh perusahaan. Peserta BP TAPERA adalah calon PNS, Aparatur Sipil Negara, ASN, Prajurit dan Siswa Tentara Nasional Indonesia, TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri, Pejabat Negara Pekerja di Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Badan Usaha Milik Daerah, BUMD, Badan Usaha Milik Desa, Perusahaan Swasta, dan pekerja apapun yang menerima upah. Besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Bunyi Pasal 15 Ayat 1 PP 25 Tahun 2020 Skema Tabungan Perumahan Rakyat mengambil iuran dari pekerja dan pemberi kerja. Pemberi kerja menanggung 0,5% sementara pekerja 2,5% dari total gaji pegawai. Iuran itu maksimal dibayar tanggal 10 setiap bulan. Kepesertaan TAPERA berakhir jika pekerja memasuki masa pensiun, mencapai usia 58 tahun. Syarat khusus bagi peserta mandiri, peserta meninggal dunia, atau peserta tidak memenuhi kriteria sebagai peserta 5 tahun berturut-turut. Peserta yang sudah berakhir masa kepesertaannya bisa memperoleh pengembalian simpanannya serta hasil pemupukannya yang bisa berupa deposito perbankan. Surat utang pemerintah pusat, surat utang pemerintah daerah, surat berharga di bidang perumahan, atau bentuk investasi lain yang aman. Simpanan dan hasil pemupukannya wajib diberikan paling lama 3 bulan setelah kepesertaannya dinyatakan berakhir. Isi dokumen tersebut. Tirtodutide jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!